Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Kelurahan Kelayan Dalam yang mewakili kota Banjarmasin dalam lomba peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera di tahun 2019 lalu. Berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Jajaran Kelurahan Kelayan Dalam kota Banjarmasin ini memamerkan beberapa piala dan piagam penghargaan hasil raihannya tahun 2019 lalu. Ini diperlihatkannya di ruang lurah Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan. Ada pun raihan prestasi yang telah dicapai, yakni juara satu lomba peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera P2W KSS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini satu-satunya kelurahan yang mewakili kota Banjarmasin. Sedikitnya hal tersebut dijelaskan lurah Kelayan Dalam Banjarmasin M. Hadriansah kepada Banjar TV. Apa itu, pemenang P2W KSS, juara pertama. P2W KSS. Apa itu Pak? Itu yang mengenai piano peningkatan peran wanita untuk keluarga sehat sejahtera. Yang kedua, akhir-akhir ini itu yang dilaksanakan lomba PKK di Pemko. Nah untuk PKK kami, adanya hatinya PKK, ada penanaman toga, itu kalau hatinya PKK, juara satu. Kalau hatinya toga, juara dua, dan lain-lainnya itu, itu ada terpampang itu kan anunya apanya piaranya. Bahkan di Klien Dalam ini kita ada mempunyai, itu apa ini, prestasi-prestasi, ibu-ibu PKK. Kami ada toga, ada itu, apa itu namanya lagi itu, rumah sehat. Nah kami ada terpesat, bahkan itu sudah berapa kali dipunjungi oleh Bini, Kuali Kota. Mantan Sekretaris Lurah Murung Raya ini juga menambahkan, di akhir tahun 2019 lalu, Kelurahannya juga telah berhasil memborong enam piala sekaligus dalam berbagai ajang lomba yang digelar di tingkat kota Banjarmasin. Ya, ini juara dua lomba hatinya PKK, juara satu lomba penyuluhan pola asuh anak remaja, juara dua lomba dasawisma ber-PHBS, juara tiga serta terbaik dua lomba UP2K pemberdayaan masyarakat. Harapannya di tahun 2020 ini, Kelurahan Klien Dalam mampu terus eksis, serta lebih maju dalam berbagai bidang, salah satunya untuk peraihan prestasi. Rejali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!